Tapi, untuk minggu-minggu kedua, itu udah mulai apa ya? Udah mulai sakit pinggang, sakit punggung, udah mulai serak su... Oke guys, ketemu lagi bersama gue, Albi Sukma Darmawan di Prinsip Palem Channel tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kesan-kesan selama kegiatan stay at home atau di rumah aja. Karena virus COVID-19 yang lagi merebak di seluruh dunia dan masih berlangsung tentunya. Oke, langsung saja kesan-kesan gue ini selama stay at home ataupun di rumah aja. Kebetulan rumah gue deket jalan, jadi agak berisik sedikit ini video. Jadi kesan-kesan yang pertama sih, untuk minggu pertama berjalan dengan asik. Artinya, karena rutinitas perkuliahan yang sibuk, terus ada libur, ataupun belajar di rumah, jadi bahagia lah seperti itu. Minggu-minggu pertama itu seperti itu ya. Tapi, untuk minggu-minggu kedua, itu udah mulai apa ya? Udah mulai sakit pinggang, sakit punggung, udah mulai serak suara, apalagi dompet kering. Aduh, itu yang lebih berbahaya bagi anak-anak kuliah. Tentunya, uang. Seperti itu. Nah, untuk minggu ketiga, udah mulai nih. Udah mulai, kerasa jenuh banget dunia serasa cuma di rumah aja nih. Jadi anak rumah, tiba-tiba anak yang liar jadi di rumah kan dikandangin istilahnya kalau dalam sastra, seperti itu. Jadi kita agak gimana ya, ngerasa jenuh juga di rumah terus. Jadi, ya keinginan kita untuk keluar tuh agar ditahan dulu lah sekarang, seperti itu. Karena wabah COVID-19 lagi, ataupun masih menyebar dan berkembang di seluruh dunia, seperti itu. Nah, kesan-kesannya untuk kalian, para pencinta, pencinta, pencinta Prinsipalem Channel, mungkin kalian bisa terus ikuti videonya, video-video karyanya, karena anak-anak di komunitas ini, ataupun di Prinsipalem ini, insya Allah akan mengeluarkan karya terus, karena kami punya hashtag, yaitu hashtag positif berkarya. Karya itu di mana aja, dan menggunakan media apa saja. Yang penting kalian berkarya daripada diam-diam, tau-tau ngobat itu, kutipan dari Pirsa Bersari, seperti itu. Jadi, kali ini gue mau ngejelasin bahwa kalian tuh bisa berkarya di mana saja dan dengan apa saja, seperti itu. Dan niat kalian niatkan untuk menghibur masyarakat semua, seperti itu. Nah, dari video-video yang sudah kita lihat di channel Prinsipalem, itu kebanyakan kan sastra ya, kesastraan di puisi, entah itu di cepen, entah itu di penelitian-penelitian kecil lah, seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin di Prinsipalem ini akan ada sedikit perubahan, karena Prinsipalem mengikuti anjuran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, seperti itu. Kemungkinan kedepannya kita akan ada diskusi sastra, entah itu obrolan sastra, ataupun penelitian-penelitian yang memberi edukasi kepada kalian semua, tentunya, seperti itu. Jadi, kepada kali ya nih, buat kalian yang lagi nonton Prinsipalem terus, ataupun mengikuti Prinsipalem channel terus, terus berkarya ya. Jangan mudah putus asa, karena kalian bisa berkarya di mana saja. Oke, sekidit. Sedikit apa ya, sedikit penjelasannya tentang Prinsipalem. Prinsipalem ini diambil dari sebuah pohon, analogi pohon, yaitu pohon palem. Nah, tentunya kalian tahu pohon palem, pohon yang tinggi, seperti itu. Nah, pohon ini selalu menjatuhkan biji-biji kecil ke tanah untuk menjadi benih-benih yang baru. Jadi, bahwa Prinsipalem itu terus tumbuh dan menubuhkan seperti ini. Nah, tentunya, apa ya, di situasi seperti ini, kita harus menahan diri, seperti itu. Untuk jaga jarak, untuk tidak berkerumun terlebih dahulu. Nah, sekarang ini, saya buat video ini di rumah sendiri, karena, apa ya, untuk mengikuti anjur di pemerintah. Karena kita harus berdisiplin, seperti itu. Nah, mungkin itu saja video dari saya, Albus Submadarmawan, di Prinsipalem channel, terus ikuti video-videonya. Barangkali nanti ada komen, silahkan komen. Komen yang buruk kami terima, komen yang baik kami terima. Karena kalian adalah, apa ya, penyemangat kami dalam berkarya. Karena karya itu bukan hanya, apa ya, bukan hanya iseng-iseng, tapi harus diniatin. Diniatkan untuk menghibur kalian semua. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe di Prinsipalem channel. Karena like, komen, dan subscribe tinggal pencet. Dan gratis, kalau kalian sudah buka Youtubenya tentunya. Oke, itu saja mungkin dari saya, Albus Submadarmawan, di Prinsipalem channel. Kurang lebihnya, mohon maaf. Stay tune terus di Prinsipalem channel. Voila!